Pembesar Tim Studium Research and Creative Center atau SRCC, UMSU menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan prestasi yang mereka capai pada tahun 2019 di mana UMSU mendapat 3 pendapatan proposal yang didanai dan 6 proposal lolos ke PIMNAS di Bali. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Merebut prestasi lebih mudah daripada mempertahankannya. Kondisi itulah yang dialami SRCC UMSU saat ini dalam menghadapi program kreativitas mahasiswa di tahun 2020 yang rencananya akan berlangsung di Universitas Erlangga, Surabaya. Pada program PKM tahun 2019, UMSU meloloskan 38 proposal yang didanai ke Mendikti dan 6 proposal lolos ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, maka tugas berat bagi SRCC untuk mengulang prestasi itu. SRCC UMSU secara konsisten melakukan pembinaan edukasi dan mendorong spirit berkompetisi kepada semua mahasiswa UMSU untuk mampu bertarung di event nasional seperti PIMNAS. Untuk itu, UMSU menghadirkan dua pakar dari program PKM, Ahmad Fauzi dari UI Yogyakarta dan Bandung, Ari dari ITE Surabaya, keduanya merupakan reviewer dan juri PKM Nasional pada kegiatan sosialisasi dari bedah proposal 2020. Ada sekitar 500 mahasiswa yang mengikuti program bedah proposal yang diselenggarakan SRCC di kampus utama UMSU. Kepala SRCC UMSU Fatima Siregar kepada Jurnal TV Musaiful Hadi menjelaskan tantangan yang dihadapi UMSU dalam menghadapi PKM 2020. Fatima sehari dengan pengalaman dari PKM sebelumnya, ia merasa optimis PKM UMSU mampu mempertahankan prestasi tahun 2019 lalu. Pada persiapan kita, persiapan PKM program kreativitas mahasiswa untuk tahun 2020 sangat matang. Untuk saat ini, kita sudah memulai dari penyeleksian judul, judul anak-anak. Saat ini, judul yang terkumpul itu sekitar 1.500 judul. Sedangkan yang lulus seleksi untuk diteruskan menjadi proposal sebanyak 500 judul yang layak untuk diteruskan ke dalam proposal. Saat ini, UMSU sedang berada di klaster kedua dengan jumlah proposal 425 yang boleh di-upload ke Simbel Mawa. Dan Alhamdulillah, kita sudah memiliki 425 username dan password dari mahasiswa yang akan meng-upload proposalnya ke website Simbel Mawa. 2020 ini menjadi sangat luar biasa buat kita untuk mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi ini. Karena pada tahun 2017, kita mulai dari tahun 2017, perolehan proposal yang didanai oleh Kemenristek Dikti itu sebanyak 13 proposal. Pada tahun 2018, pendanaan 2019, langsung meningkat 200% sebanyak 38 proposal. Hal ini menjadi tanggung jawab dan hal ini menjadi tantangan besar bagi SRCC, Student Research and Creativity Center, bahwasannya untuk tahun 2020, kita berharap prestasi ini akan semakin kita tingkatkan biar supaya bisa memenuhi target ke lebih dari 38 proposal. Fatimah Sari Siregar mengatakan, tim SRCC telah melakukan proses seleksi bertahap dan melakukan bedah proposal secara ketat. Ada 1.500 proposal yang masuk, kemudian setelah melakukan seleksi dan sesuai kuota yang dimiliki UMSU, maka 425 proposal sudah diposting ke Sisbel Kemen Dikbud. Alhamdulillah karena kita sudah memulai dari seleksi judul dan seleksi proposal ini menjadi suatu hal yang sangat optimis buat kita bersama bahwa judul-judul yang diteruskan menjadi proposal adalah judul-judul yang siap bersaing secara nasional, siap tetap semangat berprestasi, tetap semangat bermanfaat, seperti slogan SRCC, langitkan doa, maksimalkan usaha, SRCC sahabat mahasiswa. Diharapkan dengan program bedah proposal 2019 untuk pendanaan 2020 yang dilakukan UMSU mampu meloloskan sejumlah proposal lebih banyak dibanding hasil yang dicapai pada tahun 2019. Saiful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.